Ini terakhir, kalau gagal juga udahlah, gue mulai menyerah ke plus 7 ya, capek gue nih, asli. Oke, jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang ROX karena akhirnya gue punya kristal lagi untuk melanjutkan progres dari charbart gue yang ada di server gunslinger revenge. Tentunya hari ini kita akan punya sesi refine-refine. Nah terakhir kali gue refine-refine itu di minggu lalu dan hasilnya cukup suram. Iya, kristal gue jadi abu untuk sesuatu yang sia-sia, mengenaskan. Hidup gak punya duit, makan mie dabel tiap hari, penyakitan, gak punya duit buat berobat, mampus. Asli, minggu lalu itu hasilnya di bawah ekspektasi gue banget sih. Parah, kalau teman-teman mau lihat videonya bisa klik aja di atas kanan. Nah untuk hari ini gue udah siapin sekitar 2 jutaan kristal. Semoga aja gue lebih beruntung daripada minggu lalu. Dan kalau teman-teman nanya gue dapet kristalnya dari mana, rata-rata gue jualan barang mining, ditambah sama jualan diamond hasil top up gue di Kevin Store. 100% legal dan tentunya tercepat. Dan juga teman-teman bisa banget pake kode promo di sekusian Kevin Store untuk dapet potongan kalau top up di website. Caranya kalian tinggal kunjungin website kevinstore di kevinstore.id. Pokoknya yang ada gambar muka gue yang emang agak ngeselin itu. Nah lalu scroll aja ke bawah, pilih gamenya. Di sini gue ambil contoh Airwax ya. Nah lalu masukin data akunnya. Pertama masukin user ID dulu. User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan. Lalu pilih servernya. Lalu pilih nominal top upnya. Dan jangan lupa masukin kode promo-nya diskusian Kevin Store. Klik gunakan voucher valid. Nah lalu pilih metode pembayarannya. Terakhir tinggal masukin nomor WhatsAppnya. Selesai. Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya Kevin Store. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke jadi sebelum gue lanjutin progresnya banyak temen-temen yang request untuk melihat DPS dari char bard gue. Sebenernya ini gak terlalu gede-gede amat sih ya. Jadi ya mungkin belum terlalu memuaskan. Oke kita cari lawan ini aja. Wooden dummy aja lah ya. Karena char ini jarang MVPan. Jadi belum bisa hajar MVP. Kita cari yang large aja sekalian. Oke kita hajar. Ya di sini kita gas aja. Kita lihat DPSnya berapa ya. Oke masih kecil sih tuh. Hmm ya 225, 240, 257. Untuk rakyat jelata ini lumayan lah ya tapi. Oke perlu bangga dikit gue. Halah becot. Ya gitulah damage nya ya. Gak terlalu gede-gede banget tapi gue cukup puas. Ini masih main neutral ya. Belum main fire sih. Gue masih mikir-mikir lagi untuk ganti ke fire. Karena jujur aja kalau gue ganti semua itu akan mahal. Asli. Gue rakyat jelata guys. Gue bisa-bisa tekor. Oke. Ya tuh total damage nya sampai berapa ya? 8 juta berarti ya. Atau berapa tuh? Ya segitulah ya kurang lebih. Oke ini dia DPSnya. Dan sekarang gue akan coba untuk melanjutkan progres gue dulu. Untuk progres hari ini gue akan mulai dengan battle achievement dulu. Iya. Gue akan coba untuk buka yang fit ini. Tadinya gue mau buka yang fire. Tapi karena gue belum pastiin apakah gue akan switch ke fire apa enggak. Jadinya gue akan coba untuk buka yang fit dulu aja. Oke. Ini gue udah selesaiin semua nih ya. Udah beres. Ini udah. Lalu ini udah. Ini juga udah. Tinggal ini. Yang paling mahal. Iya nyedot duit. Pusing. Cius deh. Aku belum dapat kiriman dari orangtu aku di kampung. Dan syukur jadi kesayanganku sekarang sudah bangkrut. Tolonglah. Tapi gak apa-apa kita beli aja langsung disini. Bentar. Butuh berapa? 110. Oke. Kita ambil aja langsung. Ya. Sikat aja. 110. Sip. 100. Eh baru 65 ya. Berarti gue akan butuh 45 lagi. Ya. Ini kita beli aja. Lalu kita beli 45 lagi. Sip. Oke. Kristal gue masih ada 1,7 juta disitu. Lumayan. Lumayan. Kita ambil. Ya. Claim. Oke. Cakep. Lalu kedua 89 disini. Ya. Kita sikat aja. 89. Oke. Sip. 200.000 lagi. Wow. Cukup mahal ini ya battle achievement. Asli. Tapi gak apa-apa kita ambil aja. Sip. Udah. Lalu. Ini udah beres. Oh kurang. Kurang berapa berarti? Kurang 9. Kita beli lagi 9 biji. Mahal bener ya? Asli. Oke. Sip. Harusnya kali ini udah selesai. Tinggal langsung pencet-pencet lalu akan kebuka fitnya. Mantap sekali. Oke. Cakep. Kita lihat disini. Ya udah selesai. Submit. Dan langsung kebuka. Oke. Luar biasa. Gue kebuka sekitar berapa tuh? 37 ribuan HP tadi ya. Ya. Lumayan banget lah ya. Oke banget. Nah sekarang kita akan melanjutkan ke sesi refine-refine. Untuk itu gue akan pindah ke kota favorit gue yaitu Glashheim. Let's go. 8 jam kemudian. Oke. Gue udah di Glashheim. Dan sekarang kita akan langsung mulai sesi refine-refine-nya. Astaga. Manusia terkutuk beban keluarga ini balik lagi. Kayak mah kagam hobinya buang-buang duitmu lho. Heran gue mah. Oke. Jadi hari ini gue akan coba untuk refine disini. Di buku ini dan juga disini. Karena yang ini udah broken ya. Nanti aja. Kita akan refine di dua tempat ini dulu. Tentunya gue akan coba pake batu anti turun ini. Karena gue terlalu cinta banget sama batu ini ya. Kita akan beli berapa ya? Kita coba beli 40 dulu kali ya. Sementara. Oke. 300 ribu abis. Mantap sekali. Berarti ini bisa sekitar 5 kali pencetan. Lumayan lah ya. Siapa tau jadi sekali gitu. Kita ambil. Lalu disini juga gue butuh 38 berarti. Kita ambil. Sip. 38. Kita beli aja langsung. Sikat semuanya. Jangan kayak orang susah. Astagfirullah aku sumpah ikau bangkrut. Oke. Ambil. Sip. Nah. Sekarang gue udah. Oh ini 50. Kebanyakan. Salah hitung gue. Tapi gapapalah. Kita lanjut aja. Kita akan langsung melakukan pencetan yang pertama. Sudah siap? Kita langsung sikat. Langsung broken. Luar biasa. Cinta banget gue sama ini game. Asli. Oke gapapa. Kita lanjut disini dulu. Semoga aja ini gak ikutan broken ya. Oke. Siap. Lanjut. Perak sekebun. Broken lagi astaga. Ya ampun. Oke bentar gue akan repair dulu. Baru kita lanjut untuk refine-refine lagi. Oke. Jadi gue udah pindahin semua. Dan kita akan langsung mulai refine-refine lagi. Semoga gue cukup beruntung ya. Yuk lanjut. Oke gagal disini gak apa-apa. Kita lanjut disini lagi. Yuk. Siap. Gas. Broken lagi. Ya ampun. Apa coba maunya. Sekali pencet broken. Sekali pencet broken. Astaga. Kagak niat hidup. Gak apa-apa. Kita lanjut disini. Yuk. Gas. Gak jadi juga. Ya ampun. Oke gue beli lagi disini. Kita beli 40 lagi lah. Eh. Kasih. 48 lah ya. Kita naikin jumlahnya. Eh baru 19. Oke berarti kurang 29 lagi. Kita ambil aja lagi. 29. Sip. Ya. Tinggal 500 ribu kristal gue. Masa ia kagak jadi-jadi plus 7. Udah gila kali ini. Oke. Cakep. Lalu tinggal bradiumnya. Berarti kita butuh 38. Kita ambil saja semuanya. Sikat. 180 ribu. Sisa duit gue 385 ribu. Asli. Udah abis gini caranya. Hah. Pusing. Oke. Cukup. Kita langsung pencet lagi disini. Sudah siap. Yuk. Langsung aja. Gas. Bisa gila gue gini caranya. Pencet broken. Pencet broken. Pencet broken. Mati aja lah. Gak apa-apa. Kita lanjut disini. Langsung gas. Gak jadi juga. Kita spam aja. Kita pencet lagi. Gas. Mantap. Broken lagi. Luar biasa. Mau gila gue gini caranya. Gak apa-apa. Gue akan ganti lagi aksesorisnya. 12 seconds later. Oke gue udah pindahin dan sekarang gue akan langsung pencet lagi. Kita lihat apakah broken lagi. Keterlaluan sih kalau broken lagi. Asli. Yuk. Gagal. Gak apa-apa. Kita lanjut disini. Siap. Yuk. Buset dah. Broken lagi loh. Gak apa-apa. Anggap aja itu tumbal. Gas. Gak jadi juga. Gue beli lagi. Oke. Gue beli lagi. 40. Anjir. Abis duit gue gak bisa. 24. Ya. Ini terakhir. Kalau gagal juga. Udahlah. Gue mulai menyerah ke plus 7 ya. Capek gue nih. Asli. Kita ambil. Lalu kita beli yang ini. 24 juga. Oke. Please. Bisa. Aduh salah. 24. Ya. Duit gue cukup. Tinggal 23 ribu duit gue. Mantap. Cari kristal lemes susah. Berdarah-darah. Gak habis ini cepet bener. Oke. Ya. Gue akan langsung pencet aja ya. Karena gue capek menunggu kelamaan. Plus 7. Gak jadi juga. Gak apa-apa. Yuk. Plus 7. Gak jadi juga. Astaga. Keras bener. Asli. Yuk. Bodo amat lah. Capek gue. Entah udah broken berapa kali nih semua. Asli. Aku belum siap jatuh miskin. Maafkan aku Kak Elsa. Yaudah. Gak apa-apa. Tapi kurang lebih itu deh tadi progres gue ya. Tadi gue ngebuang sekitar 1 juta kristal lagi untuk sesuatu yang sia-sia. Kayaknya gue harus mulai belajar untuk refine tanpa batu anti naik ini sih. Asli. Emosi gue. Yaudah lah. Tapi gak apa-apa. Kita terima aja. Kita syukuri. Jadi gimana dengan teman-teman? Apakah progres teman-teman berjalan dengan baik? Coba share di kolom komen ya. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka. Dislike kalau gak suka. Dan see you di video selanjutnya. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka. Dislike kalau gak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax